Terima kasih telah menonton Setelah menceritakan bahwa dirinya hanya sebagai pembantu dan murid dari Empu Wana Raja Serta memberitahu Sudawirat tentang kelemahan dari ilmu Pancasona dan Rawarontek Kemudian Uyud Sawega pun mengajak Sudawirat untuk berkunjung ke kuburan Empu Wana Raja di puncak Gunung Ciremai Uyud Sawega pun menceritakan pesan dari Empu Wana Raja yang sangat sakti tersebut kepada pendekar-pendekar setelahnya Bahwa sesakti apapun mereka maka pasti akan takluk pada garis kematian dan tidak ada yang abadi di dunia ini Kenapa tidak dibakar Uyud? Beliau tidak mau Katanya supaya semua orang yang memuja kesaktiannya akan tahu bahwa sesakti apapun dia akhirnya harus takluk pada garis kematian Kemudian Uyud pun juga bertanya tentang musuh-musuh Sudawirat yang memiliki ilmu Pancasona dan Rawarontek Ia merasa bahwa orang-orang yang memiliki ilmu tersebut pasti adalah manusia jahat yang selalu menindas rakyat kecil yang tidak berdosa Sudawirat yang mendengar pertanyaan seperti itu pun kemudian berpikir bahwa sebenarnya dia sendirilah orang jahat tersebut yang selalu memerangi kebenaran Namun ia hanya diam saja dan membatin di dalam hati mendengar semua omongan dari Uyud Sawega Musuh-musuhmu yang memiliki ajian Pancasona dan Rawarontek Pasti manusia jahat yang selalu mengganggu dan menindas rakyat kecil yang tidak berdosa Sehingga kamu sangat bernasuh untuk melenyapkan mereka bukan? Setelah mendengar semua wejangan secara tidak langsung oleh Empu Wana Raja dan wejangan secara langsung oleh Uyud Sawega Di kediaman Uyud Sawega Sudawirat pun mulai merenungi kejahatan yang selama ini ia lakukan terhadap musuh-musuhnya Yang kebanyakan adalah orang-orang yang berada di jalan lurus seperti Prabu Angling Dharma, Suliwah dan yang lainnya Sudawirat pun merasa kesadaran akan kekiliruan itu mulai muncul Ia pun kemudian mengatakan kepada Lokahita bahwa ia seperti mendapatkan cahaya pada hatinya Yang selama ini dalam gelap kulita setelah mengunjungi kuburan Empu Wana Raja Saya sedang mencoba merenungi semua lelakon yang sudah kita jalani Saya seperti mendapat cahaya yang menerang hati saya yang selama ini gelap kulita Setelah mengunjungi kuburan Empu Wana Raja di puncak Gudung Cermai Ia pun kemudian teringat akan Empu Lingsir dan sangat menyesal karena telah membunuh Empu Lingsir gurunya sendiri Yang telah merawatnya sejak kecil Sudawirat pun menangis sejari jadinya di hadapan Lokahita Ia pun merasa bahwa dirinya tidak pantas disebut manusia atas kejahatan yang telah ia lakukan Terutama tindakannya ketika membunuh Empu Lingsir gurunya Semua kejahatan telah saya lakukan dengan rasa bangga Bibi masih ingat Bagaimana saya telah membunuh Empu Lingsir Manusiakah namanya seorang murid yang tega membunuh Gurunya sendiri Lokahita yang mendengar semua curahan hati Sudawirat pun menjadi kasihan kepada suaminya tersebut Ia pun menasihati Sudawirat bahwa Sudawirat harus memperbaiki semua kesalahan yang telah diperbuatnya selama ini Merubah yang tadinya hitam menjadi putih adalah sebuah jalan terbaik Yang penting apakah dia akan meneruskan kekelaman itu menjadi hitam legam Atau menghapusnya menjadi putih besi Mirat Hmm? Iya Lokahita pun kemudian menjadi sangat terharu akan kesadaran Sudawirat yang sebenarnya telah lama dinanti-nantinya Sebuah kesadaran yang ikhlas atas semua kesalahannya yang muncul dari hati Nurani-nya Sudawirat pun mengatakan bahwa ia tidak mau anaknya nanti menjadi kecewa Karena melihat ayahnya adalah seorang pendekar sesat yang tidak memiliki hati Nurani Bahkan Sudawirat pun berjanji bahwa ia tidak akan membuat malu pada anaknya nantinya Sudah lama saat seperti ini dibuat tunggu Saat ketika hatimu terbuka Untuk menentukan hal lain dari kehidupan itu Saya tidak mau anak kita nanti Akan kecewa melihat ayahnya menjadi pendekar yang tidak memiliki hati Nurani Di hari-hari selanjutnya Sudawirat pun mendapat banyak wejangan dan tuntunan dari Uyud Sawika Untuk menjadi orang baik yang berpegang teguh pada garis-garis kebenaran atas dasar Nurani kebaikan Uyud Sawika juga memberikan gambaran-gambaran tentang orang yang berbuat kebaikan Dan bagaimana kebaikan itu bisa muncul dan dilaksanakan Sebaiknya kamu mengikuti setiap adat kerentek dari hati kecilmu untuk melakukan kebaikan Sudawirat sendiri mengakui bahwa selama ini ia hanya menuruti hawa nafsunya saja Dan selalu mengusir Nurani kebaikan dari dalam dirinya Sehingga hanya kejahatan dan kegejamanlah yang selalu dilakukannya Bahkan dengan bangganya ia berpijak di atas kesesatan Uyud Sawika pun menjelaskan bahwa bisikan jahat tersebut adalah berasal dari bisikan setan Yang merasuk dan menguasai pikirannya Sehingga seluruh jiwanya hanya ada kegejaman yang tertanam dengan kokoh Selama ini saya selalu mengusir bisikan hati untuk berbuat baik Ajakan kegejaman itu sebenarnya bukan dari hatimu Di hari itu Sudawirat pun ingin berpamitan kepada Lokahita istrinya Untuk berkelana mencari jalan kebenaran yang ingin segera diraihnya Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi orang baik Yang selalu mengikuti bisikan kebaikan atas dasar hati Nurani Lokahita pun menitipkan sebuah nasihat Yang membuat Sudawirat menjadi semakin yakin Bahwa dirinya bisa berubah dan menjadi orang baik yang berguna bagi banyak orang Itu pikiran keliru dari orang-orang semacam Durgan Dini dan kawan-kawannya Mereka pikir sesudah kehidupan ini tidak akan ada lagi kehidupan lain Dan juga di alam lain Kamu pasti tidak menginginkan Anak kita akan bernasib sama seperti kamu Tidak akan Bibi Keesokan harinya Sudawirat pun berangkat dengan menunggangi kuda Untuk turun gunung mencari pengalaman Setelah berjalan cukup jauh dan telah memasuki hutan lebat Akhirnya Sudawirat pun beristirahat dan minum di sebuah mata air Yang muncul dari celah-celah batu di hutan tersebut Ia pun melihat sekelebetan orang yang habis mengintai dirinya di tempat tersebut Namun ia tidak menghiraukan dan tidak terlalu peduli Dengan keberadaan orang-orang yang tak dikenalnya tersebut Di sisi lain Ternyata para pengintai tersebut adalah mata-mata seorang raja Yang bernama Prabu Jayadipa Yang tersingkir dari kerajaan Sawopitu Karena pemberontakan yang dilakukan oleh Maisat Tunggal di kerajaan tersebut Prajurit pengintai tersebut pun kemudian melaporkan Tentang keberadaan Sudawirat yang masuk di kawasan mereka Kepada atasannya Mereka pun kemudian melaporkan pada sang Prabu Mereka takut kalau ternyata Sudawirat adalah mata-mata Yang dikirim oleh Maisat Tunggal di Sawopitu Setelah itu mereka pun bersiap untuk menangkap Sudawirat Dengan keyakinan kepada Prabu Bahwa kebenaran itu selalu menang Sementara itu Sudawirat pun sedang memanggang hasil buruannya Dan ia pun sedang asyik menikmati hasil buruannya tersebut Namun ia merasakan ada segerumbulan orang yang menuju tempatnya Yang ternyata mereka adalah Zenopati dan beberapa prajurit Sang Zenopati pun kemudian menanyakan siapa dirinya Dan apa keperluannya berada di tempat tersebut Sudawirat pun menjawab apa adanya Bahwa dirinya hanyalah seorang pengembara Yang singgah di tempat tersebut karena kelelahan Namun Sang Zenopati pun memaksa Sudawirat Untuk mengaku bahwa ia adalah mata-mata kiriman Maisat Tunggal Sudawirat pun menjadi marah besar atas tuduhan tersebut Para prajurit yang akan menangkapnya pun segera dihabisinya Melihat para prajuritnya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Sudawirat Sang Zenopati pun segera mencabut pedangnya dan ikut menyerang Sudawirat Begitu juga dengan Ki Jambe Yang segera mencabut keris pusakanya Ketika melihat ketangkasan Sudawirat melawan kawan-kawannya Senjata pusaka tersebut terlihat lumayan berbahaya Untuk Sudawirat Karena ada racun yang terkandung di ujung keris tersebut Setelah beberapa jurus berlalu Sudawirat pun kemudian melompat ke belakang Untuk mengambil ancang-ancang guna mengeluarkan ajian Rengka Gunung Ia pun segera mematek ajian tersebut Namun ketika ia akan menyerang kedua lawannya tersebut Tiba-tiba ia pun menjadi tersadar Akan pesan Lokahita yang selalu terngiang-ngiang di hadapannya Hal tersebut pun menjadikan dirinya bimbang Untuk segera menghabisi lawan-lawannya Sehingga ia pun memutuskan untuk menghantamkan pukulan Rengka Gunungnya Pada sebuah pohon di depannya Hingga hancur berantakan Jangan mudah membunuh Dan jangan mudah melakukkan orang lain ya Melihat ajian tersebut Mereka yang ada disitu pun menjadi ciut nyalinya Mereka pun berusaha menyingkir dari arena tersebut Sudawirat pun membeberkan alasannya Mengapa ia tidak membunuh mereka semua Yang telah sembarangan menuduhnya Mereka pun kemudian menceritakan keadaan yang menimpa mereka Sehingga mereka bisa berada di hutan tersebut Yang kemudian membuat Sudawirat menjadi kasihan Dan bersedia untuk membantu mereka Kalau aku mau Kalian semua sudah kurumatkan seperti pohon itu Maaf atas kesalahpahaman ini kisaran Telik Sandi kami mengira Tuhan adalah mata-mata di Wangkara Setelah itu mereka membawa Sudawirat Karena para pemberontak di negerinya Prabu Jayadipa pun sangat berterima kasih Kepada kesedihan Sudawirat untuk membelanya Kemudian ia pun menceritakan kisahnya Yang telah dikhianati oleh seorang kepercayaannya sendiri Sudawirat yang mendengar semua itu pun menjadi semakin yakin Bahwa kali ini ia akan menolong orang yang tepat Orang yang merebut negeri Gusti Apakah kerabat dari Gusti Prabu sendiri? Dia orang kepercayaanku Tapi ternyata tega mengkhianatiku Oke teman-teman Jadi seperti itulah kisah di episode ke-52 ini ya Tapi disini gue sebenarnya pengen menyampaikan sesuatu ya guys Karena di episode ini menurut gue itu sangat menyentuh hati banget Sangat mengajarkan sesuatulah kepada kita semua Bahwa yang pertama bahwa semua orang pastinya memiliki hati nurani Walaupun sudah berlaksa-laksa kejahatan yang telah dilakukannya Tapi mereka sebenarnya tetap memiliki hati nurani Dan kemudian setiap orang sejahat apapun dia Pasti masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri Dengan cara meninggalkan semua kejelekan atau kejahatan yang pernah dilakukannya Seperti yang telah dilakukan Sudah wirat gitu ya teman-teman Dan yang terakhir adalah Sejelek-jeleknya orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang baik Dan tidak ingin anaknya menjadi jahat seperti orang tuanya Seperti itu guys Oke jadi demikianlah akhir dari episode ini Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton Jangan lupa subscribe dan share Semoga memberikan manfaat buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam anak sembilan bulan